Real Madrid siap saudarkan Danny Sebala sebagai pemain transfer Fabian Ruiz. Fabian Ruiz saat ini menjadi gelandang bidikan El Real yang mereka datangkan pada musim panas mendatang. Karena itulah, raksasa Spanyol tersebut tawarkan seorang pemain plus dana segar pada partner no pay. Diungkapkan kalsium mereka seperti yang dilansir di Hard Tackle. Fabian Ruiz telah memantahkan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Serie A sejak ia datang dari Real Madrid di bulan Juni 2018. Dalam empat setengah tahun pemain berusia 25 tahun itu sudah tampil dalam 159 pertandingan yang dilakukan di Napoli. Di mana ia menghasil 29 gol dan 14 asis dalam prosesnya. Namun, tampaknya masa depan Ruiz di Stadion Diego Armando Maradona kini menjadi tak jelas. Karena dia tak mungkin berkomitmen pada kontrak baru setelah bursa transfer musim panas berakhir. Dengan kontraknya yang kurang dari satu tahun lagi, Napoli tak punya pilihan kecuali menguangkannya dalam beberapa bulan ke depan. Situasi inilah yang menarik perhatian beberapa timpapan atas Eropa, termasuk Real Madrid. Carlo Ancelotti perlu datangkan seorang gelandang tengah di bursa transfer mendatang. Terutama setelah mereka kalah 0-4 di Barcelona sebelum juda internasional, yang makin memperjelas bahwa Madrid harus menangkini di tengah skuadnya. Saat ini, Los Marengwes harus mulai mencari pengganti Luka Modric dan Ronnie Gross, yang telah sama-sama memasuki masa akhir karir mereka. Perhatian Madrid yang lebih mendasak lagi adalah mencari pengganti Isco dan Sebalos. Pemain yang pertama akan dihinkan dari Bernabeu sejarah cuma-cuma, sedangkan yang kedua akan mencari tantangan baru dan waktu permainan yang lebih teratur setelah menjadi sosok yang tidak penting untuk Los Blancers. Real Madrid kini bisa lakukan dua hal dalam satu waktu, karena mereka siap masukkan Sebalos dalam kesepakatan transfer Fabian Lewis. Menariknya, lenang sponsor tersebut memang telah dikaitkan dengan Napoli, walaupun laporan terakhir mengirim dia sudah menyetujui kesepakatan pribadi dengan bekas klubnya Real Betis. Namun, Real Madrid punya pemain alternatif, di mana Luka Jovic juga menjadi kandidat lain yang bisa diikutsertakan dalam transfer Ruiz. Meskipun demikian, masih belum jelas, apakah Napoli akan menerima pemain lain dalam kesepakatan transfer tersebut, walau Ruiz siap untuk ditinggalkan kopsaria tersebut di musim panas mendatang. 5. Bekiri Brasil yang layak jadi penerus Marcelo di Real Madrid Marcelo merupakan bekiri asal Brasil yang bekerja sama dengan Real Madrid sejak 2007. Kabarnya, Marcelo akan segera berpisah dengan Real Madrid pada akhir musim 2021-2022 ini. Kontrak Marcelo bersama Real Madrid memang berakhir pada Juni 2022. Sampai saat ini Real Madrid belum menunjukkan tanda-tanda makhluk panjang kontrak Marcelo. Marcelo sendiri termasuk pemain Brasil yang sukses bersama tim Real Madrid. Banyak trofeu bergensi yang telah ia raih bersama mereka. Sejauh ini, ia telah memenangi 5 gelar Liga Spanyol, 2 gelar Piala Spanyol, 5 gelar Piala Super Spanyol, 4 gelar Liga Champion, 3 gelar Piala Super Eropa, dan 4 gelar Piala Dunia Anderklub. Berbicara tentang Bekiri asal Brasil Ternyata, ada banyak Bekiri berkualitas yang dinilai layak menjadi penerus Marcelo di Real Madrid. Berikut 5 Bekiri asal Brasil yang dinilai layak jadi penerus Marcelo. Matheus Reis Matheus Reis merupakan Bekiri asal Brasil yang saat ini bermain untuk Sporting Lisbon. Saat ini, ia sudah berusia 27 tahun. Reis bergabung ke Sporting Lisbon pada Februari 2021 lalu sebagai pemain pinjaman dari Rio F. Dan pada Juli 2021, Rio F memutuskan untuk melepas Reis ke Sporting Lisbon secara gratis. Reis memiliki karir yang cematlah bersama Sporting Lisbon. Ia memenangi Liga Portugal 2020-2021, Piala Liga Portugal 2021-2022, dan Piala Super Portugal 2022. Reis tampil teranggur bersama Sporting Lisbon. Piala Liga Portugal 2021-2022 ini, ia sudah tampil sebanyak 39 kali dengan tarahan 2 gol dan 2 asis di semua kompetisi. Lago Lago merupakan Bekiri asal Brasil yang bersinar di Liga Jerman bersama Augsburg. Ia bergabung dengan Augsburg sejak Juli 2019. Kala itu, ia direkrut dari internasional seharga 6,5 juta euro, atau saat ini sekitar 103 miliar. Lago bisa dipilih Real Madrid untuk menjadi penelus Marcello. Pemain berusia 25 tahun ini bisa mencetak gol dan rajin mencetak asis. Pada 2021-2022 sejauh ini, Lago sudah bermain sebanyak 23 kali bersama Augsburg. Dalam periode tersebut, ia telah mencetak 1 gol dan 7 asis di semua kompetisi. Renan Lodi Lodi merupakan Bekiri yang tengah bersinar bersama Atletico Madrid. Ia baru saja membawa Atletico Madrid lolos ke babak perempat final Liga Champion Eropa 2021-2022 setelah menyingkirkan Manchester United. Lodi masih berusia 23 tahun, dan ia merupakan pemain masa depan Brazil. Bersama Atletico Madrid Lodi berhasil meraih gelar Liga Spanyol 2020-2021. Ia sendiri direkrut Atletico Madrid dari Atletico Paranensi pada Juli 2019 dengan harga yang cukup mahal. Kayo Hendrik Kayo Hendrik saat ini bermain untuk AS Monaco. Bekiri asal Brazil tersebut bergabung ke AS Monaco sejak Agustus 2020. Kala itu, ia direkrut dari Atletico Madrid seharga 8 juta euro atau saat ini sekitar 126 miliar. Kayo Hendrik tampil sangat bagus bersama AS Monaco. Pada 2021-2022 ini, dia berusia 24 tahun tersebut sudah memainkan 40 laga bersama AS Monaco dengan turahan 1 gol dan 10 asis di semua kompetisi. Rogério Rogério merupakan Bekiri asal Brazil Jebulan Akademi Internasional. Pada Februari 2016, ia pergi ke Eropa dengan bergabung ke Akademi Sassolo. Transfer tersebut memakan biaya 2,45 juta euro atau saat ini sekitar 38 miliar. Pada Juli 2016, Rogério pindah ke Akademi Joventus dengan harga transfer senilai 2 juta euro atau saat ini sekitar 31 miliar. Pada Agustus 2017, pihak Sassolo meminjam Rogério untuk ditempatkan bersama tim utama. Sassolo meminjam Rogério selama 2 musim. Pada Juli 2019, Sassolo memutuskan untuk membeli Rogério dari Joventus seharga 6,95 juta euro atau saat ini sekitar 110 miliar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!